Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6 Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Kita sudah terbiasa mulai sejak sekolah minggu, bahkan sampai orang tua, dimana hampir setiap minggu kita diingatkan oleh kesepuluh hukum Taurat. Terkhusus hari ini kita diingatkan dengan hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak ada Allah lain di hadapanku. Hal itu mengingatkan kita bahwa kita hanya percaya kepada Allah satu-satunya, pencipta alam semesta, bumi dan segala isinya, dan kita tidak boleh menyembah Allah-Allah lain. Karena Allah-Allah di atas segalanya, Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan Allah juga yang menjadi penebus Israel. Oleh sebab itu, dialah Alpha dan Omega, dialah yang terdahulu dan kemudian. Di tengah perjalanan kita menghadapi COVID-19, sangat penting komitmen kita untuk tetap setia, percaya kepada Allah yang adalah juga Allah satu-satunya yang membebaskan kita dari penyakit, termasuk COVID-19. Oleh sebab itu, senantiasalah bersandar kepada Allah dan percaya kepada dia, karena dengan keyakinan penuh kita, meyakini satu saat virus COVID-19 ini akan hengkang dari negara kita. Karena itu, percayalah dan sembahlah dia tanpa harus percaya kepada Allah-Allah lain. Jesaya 44 ayat 6 Tuhan memberkati. Amin.